Mungkin bisa dipindahkan... Keluarga alumni Universitas Negeri Jember atau KUJ menggelar Jalan Gembira Nasional Kedua di Stadion Gajayana Kota Malang, Jawa Timur pada minggu 26 Mei. Kegiatan yang diadakan setiap dua tahun ini diikuti oleh sekitar 4.800 peserta dengan tujuan untuk menguatkan keakraban dan membangkitkan lagi kontribusi alumni Universitas Jember bagi kemajuan bangsa. Rektor Universitas Jember Imam Taruna mengatakan momen ini diharapkan dapat memantik semangat dan kontribusi alumni terhadap masyarakat, sesama alumni, serta tanah air. Sebab banyak alumni Universitas Jember yang berhasil menduduki jabatan strategis di sejumlah instansi pemerintah maupun swasta. Seperti menjadi komisioner KPK, direktur BUMN, hingga menjadi kepala daerah, bupati atau wali kota. Imam Taruna mengatakan kontribusi alumni ini akan membawa pengaruh pada penguatan daya saing perguruan tinggi. Performans alumni itu ya, dia membuat reputasi kami. Nah, kita selalu juga konsultasi dengan beliau-beliau ini, kira-kira model-model-model, pembelajaran apa-apa dan apa yang bisa menghitung. Alumni ini bisa, apa namanya, compatible ya, combined dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan sebagainya. Pernyataan tersebut diaminkan oleh Direktur Utama Perum LKBN Antara, Ahmad Munir, yang merupakan alumni visib Universitas Jember. Ia memberikan apresiasi kepada para alumni yang telah berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Alumni-alumni KAUJ sekarang sudah menunjukkan kualitasnya dan bisa berkontribusi besar kepada beberapa sektor, baik di pemerintahan, wabung swasta, wabung BUM. Harapannya, ke depan alumni-alumni unit ini terus mengisi dan berkontribusi untuk penggunaan bangsa. Jalan Gembira Nasional kedua ini diikuti oleh alumni Universitas Jember Angkatan Pertama tahun 1965 hingga alumni lulusan tahun 2023. Mereka datang dari berbagai daerah seperti dari Surabaya, Situ Bondo, Kediri, Jakarta, dan dari sejumlah daerah lainnya. Gelaran ini juga dimeriahkan oleh pameran UMKM dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dimotori oleh para alumni. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.